Intro Selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Hari ini akan melanjutkan program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaru Malam hari ini mengambil tema Pedihnya Penantian Firma Tuhan diambil dari 2 Samuel 1 sampai 4 ayat 12 Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa Bapak, terima kasih buat penyertaanmu pada hari ini Kami mengucap syukur sudah bisa melakukan semua tanggung jawab kami dengan baik hari ini Kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan Tuhan jikalau sebentar kami akan membaca sebagian dari firmanmu Kiranya engkau berkati supaya firman yang engkau sampaikan bisa menjadi remah bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Hanya di dalam namamu kami berdoa dan berdoa syukur Amin 2 Samuel 1 berbunyi demikian Daud menerima kabar kematian Saul Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek Dan tinggal 2 hari di Siklak Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara Dari pihak Saul Dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah Bertanyalah Daud kepadanya Dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya Aku lolos dari tentara Israel Bertanyalah pula Daud kepadanya Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku Jawabnya Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati Tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa Maka tampaklah Saul bertelean pada tombanya Sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda Dan dia mengejarnya Ketika menoleh ke belakang Ia melihat aku Lalu memanggil aku Dan aku berkata Ya tuanku Ia bertanya kepadaku Siapakah engkau? Jawabku kepadanya Aku seorang Amalek Lalu katanya kepadaku Datanglah kemari dan bunuhlah aku Sebab kekejangan telah menyerang aku Tetapi aku masih bernyawa Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia Sebab aku tahu Ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya Dan gelang yang ada pada lengannya Dan inilah dia kubawa kepada tuanku Lalu Daud memegang pakaiannya Dan mengoyakkannya Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Berbuat demikian juga Dan mereka meratap Menangis dan berpuasa Sampai matahari terbenem Karena Saul Karena Yonatan anaknya Karena umat Tuhan Dan karena kaum Israel Sebab mereka telah gugur oleh pedang Kemudian Bertanyalah Daud kepada orang muda Yang membawa kabar itu kepadanya Asalmu dari mana? Jawabnya Aku ini anak perantau Orang Amalek Kemudian Berkatalah Daud kepadanya Bagaimana Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu Memusnahkan orang yang diorapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya Dan berkata Kemari Peranglah dia Orang itu memarangnya Untuk mengajarkan nyanyian ini Kepada Bani Yehuda Itu ada tertulis Dalam Kitab Orang Jujur Kepermayanmu Hai Israel Mati terbunuh di bukit-bukitmu Betapa gugur para pahlawan Janganlah kabarkan itu digat Janganlah beritakan itu Di lorong-lorong Askelon Supaya jangan bersuka cita Anak-anak perempuan orang Filistin Supaya jangan beriaria Anak-anak perempuan orang-orang Yang tidak bersunat Hai gunung-gunung di Gilboa Jangan ada embun Jangan ada hujan di atasmu Hai padang-padang pembawa kematian Sebab Disanalah perisai para pahlawan dilumuri Perisai Saul Yang tidak diurapi dengan minyak Tanpa darah Orang-orang yang mati terbunuh Dan tanpa lemak para pahlawan Panah Yonatan Tidak pernah berpaling pulang Dan pedang Saul Tidak kembali dengan hampa Saul dan Yonatan Orang-orang yang dicintai Dan yang ramah Dalam hidup dan matinya Tidak terpisah Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali Mereka lebih kuat dari singa Hai anak-anak perempuan Israel Menangislah karena Saul Yang mendandani kamu Dengan pakaian mewah Dari kain kirmisi Yang menyematkan perhiasan Dan musnah senjata-senjata perang Kemudian bertanyalah Daud Daud kepada Tuhan Katanya Apakah aku harus pergi Ke salah satu kota di Yehuda Firman Tuhan Firman Tuhan kepadanya Pergilah Lalu kata Tuhan Lalu kata Daud Dan menetaplah Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron Karena kamu telah menunjukkan kasihmu Kepada Tuhanmu Saul Dengan menguburkannya Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih Dan setianya kepadamu Aku pun akan berbuat kebaikan Yang sama kepadamu Karena kamu telah melakukan Hal yang demikian Kuatkanlah hatimu sekarang Dan jadilah orang-orang Yang gagah perkasa Sekalipun Tuhanmu Saul Sudah mati Dan aku telah diurapi Oleh kaum Yehuda Menjadi raja atas mereka Abner bin Ner Panglima Saul Telah mengambil Isboseb Anak Saul Dan membawanya Ke Mahanaim Serta menjadikannya Raja atas Gilead Atas orang Asyuri Atas Yisrael Atas Efraim Dan atas Benyamin Bahkan atas seluruh Israel Isboseb bin Saul Berumur 40 tahun Berumur 40 tahun Pada waktu ia menjadi Raja atas Israel Dan ia memerintah Dua tahun lamanya Hanyalah kaum Yehuda Yang mengikuti Daud Dan lamanya Daud Memerintah di Hebron Atas kaum Yehuda Adalah 7 tahun Dan 6 bulan Lalu Abner bin Ner Dengan anak buah Isboseb bin Saul Bergerak maju Dari Mahanaim Ke Gibeon Juga Yoab Anak Siruia Dan anak buah Daud Bergerak maju Mereka saling bertemu Di telaga Gibeon Lalu tinggal di sana Pihak yang satu Di tepi telaga Sebelah sini Dan pihak yang lain Di tepi telaga Sebelah sana Berkatalah Abner Kepada Yoab Biarlah orang-orang muda Tampil Dan mengadakan pertandingan Di depan kita Jawab Yoab Baik Lalu tampillah mereka Dan berjalan lewat Dengan dihitung 12 orang Dari suku Benyamin Dari Isboseb Anak Saul Dan 12 orang Dari anak buah Daud Kemudian Mereka masing-masing Menangkap kepala lawannya Dan menikamkan Pedangnya Kelambung lawannya Sehingga Rebahlah mereka Bersama-sama Sebab itu Tempat Itu disebutkan oleh Orang Hilkat Hasurim Letaknya dekat Gibeon Pada hari itu Pertempuran Sangat hebat Dan Abner Serta orang-orang Israel Terpukul kalah Oleh anak buah Daud Ketiga anak laki-laki Seruya Yakni Yoab Abisai Dan Asael Ada di sana Asael Cepat larinya Seperti kijang Di padang Asael Mengejar Abner Dan tidak Menyimpang ke kanan Atau ke kiri Dalam Membuntutinya Lalu Abner Berpaling Ke belakang Dan bertanya Engkaukah Itu Asael Jawabnya Ya Aku Kemudian Berkatalah Abner Kepadanya Menyimpanglah Ke kanan Atau ke kiri Tangkaplah Salah seorang Dari orang-orang Muda itu Dan ambillah Senjatanya Tetapi Asael Tidak mau Berhenti Membuntuti Abner Berkatalah Sekali lagi Abner Kepada Asael Berhentilah Membuntuti Aku Apa Aku harus Memukul Engkau Sampai Jatuh Bagaimana Aku dapat Memandang Muka Abangmu Itu Tetapi Asael Menolak Berhenti Lalu Abner Menusuk Ke belakang Perut Asael Dengan Tombaknya Sehingga Tombak itu Menembus Belakangnya Dan Rebahlah Ia Di sana Dan Mati Di tempat Itu Juga Semua Orang Yang datang Ketempat Asael Rebah Dan Mati Itu Berhenti Di sana Tetapi Terus Terus Menerus Tidak Taukah Engkau Bahwa Kepahitan Datang Pada Akhirnya Berapa Lama Lagi Engkau Tidak Mau Mengatakan Kepada Rakyat Itu Supaya Mereka Berhenti Memburu Saudara-saudaranya Jawab Jawab Demi Berjalan 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 Melalui Arab Bah Yordan Menyeberangi Sungai Yordan Berjalan Terus Hampir Sepanjang Siang Lalu Sampai Di Mahanain Ketika Yoa Berhenti Memburu Abner Dan Menghimpunkan Seluruh Rakyat Ternyata 19 Orang Dari Anak Buah Daud Hilang Termasuk Asael Tetapi Anak Buah Daud Menewaskan Dari Suku Benyamin Dari Orang Orang Abner 360 Orang Mereka Mengangkat Mayat Asael Dan Menguburkannya Di dalam Kubur Ayahnya Yang Di Bethlehem Kemudian Berjalan Lah Yoab Dari Orang Orang Semalam Malaman Itu Dan Sampai Ke Hebron Ketika Hari Sudah Terang Peperangan Antara Keluarga Saul Dan Keluarga Daud Berlarut Larut Daud Kian Lama Kian Kuat Sedang Keluarga Saul Kian Lama Kian Lemah Di Hebron Lahirlah Bagi Daud Anak-anak Lelaki Anak Sulungnya Ialah Amnon Dari Ahinoam Perempuan Yisrael Anaknya Yang Kedua Ialah Kileab Dari Abigail Bekas Isteri Nabal Orang Karmel Yang Ketiga Ialah Absalom Anak Dari Makah Anak Perempuan Talmai Raja Kesur Yang Keempat Ialah Atunia Anak Dari Hagit Yang Kelima Ialah Sefaca Anak Abital Dan Yang Keenam Ialah Yitream Dari Ekla Istri Daud Semuanya Ini Dilahirkan Bagi Daud Di Hebron Selama Selama Ada Peperangan Antara Keluarga Saul Dan Keluarga Daud Maka Abner Makin Mendapat Pengaruh Diantara Keluarga Saul Saul Mempunyai Gundik Yang Bernama Rispa Dia Anak Perempuan Ayah Berkatalah Isboset Kepada Abner Mengapa Kau Hampiri Gundik Ayahku Lalu Sangat Marahlah Abner Karena Perkataan Isboset Itu Katanya Kepala Anjing Dari Yehudakah Aku Sampai Sekarang Aku Masih Menunjukkan Kesetiaanku Kepada Keluarga Saul Ayahmu Kepada Saudara Saudaranya Dan Kepada Sahabat Sahabatnya Dan Aku Tidak Membiarkan Engkau Jatuh Ketangan Daud Tetapi Sekarang Engkau Menuduh Aku Berlaku Salah Dengan Orang Perempuan Kiranya Allah Menghukum Abner Bahkan Lebih Lagi Daripada Itu Jika Tidak Kulakukan Kepada Daud Seperti Yang Dijanjikan Tuhan Dengan Bersumpah Kepadanya Yakni Memindahkan Kerajaan Dari Keluarga Saul Dan Mendirikan Tahtab Kerajaan Daud Atat Israel Dan Atas Yehuda Dari Dan Sampai Berisweba Dan Isi Bose Tidak Dapat Lagi Menjawab Sepatah Katapun Kepada Abner Karena Takutnya Kepadanya Lalu Abner Mengirim Utusan Kepada Daud Dengan Pesan Milik Siapakah Negeri Ini Adakanlah Perjanjian Dengan Aku Maka Sesungguhnya Aku akan Membantu Engkau Untuk Membawa Seluruh Orang Israel Memihak Kepadamu Jawab Daud Baik Aku akan Mengadakan Perjanjian Dengan Engkau Hanya Satu Hal Yang Kuminta Daripadamu Yakni Engkau Tidak Akan Menghadap Aku Kecuali Jika Engkau Membawa Lebih Dahulu Mikal Anak Perempuan Saul Apabila Engkau Datang Menghadap Aku Daud Mengirim Utusan Juga Kepada Isi Boset Anak Saul Dengan Pesan Berikanlah Istriku Mikal Yang Telah Kuperoleh Dengan 100 Kulit Katan Orang Filistin Lalu Isi Boset Menyuruh Mengambil Perempuan Itu Daripada Suaminya Yakni Paltil Bin Lais Dan Suaminya Berjalan Bersama-sama Dengan Dia Sambil Mengikuti Dia Dengan Menangis Sampai Ke Bahurim Lalu Berkatalah Abner Kepadanya Ayo Pulanglah Maka Pulanglah Iya Sementara Itu Beruntinglah Abner Dengan Para Tua-tua Orang Israel Katanya Telah Lama Mengendaki Daud Menjadi Raja Atas Kamu Maka Sekarang Bertindaklah Sebab Tuhan Sudah Berfirman Tentang Daud Demikian Dengan Perantaraan Hambaku Daud Aku Akan Menyelamatkan Umatku Israel Dari Tangan Orang Filistin Dan Dari Tangan Semua Musuhnya Abner Berbicara Dengan Orang Benyamin Pula Abner Pergi Membicarakan Dengan Daud Di Hebron Segala Yang Sudah Dipandang Baik Orang Israel Dan Oleh Seluruh Kaum Benyamin Ketika Abner Datang Kepada Daud Di Hebron Bersama Sama 20 Orang Maka Daud Mengadakan Perjamuan Bagi Abner Dan Orang Orang Yang Menyertainya Berkatalah Abner Kepada Daud Baiklah Aku Bersiap Untuk Pergi Mengumpulkan Semua Orang Israel Kepada Tuhanku Raja Supaya Mereka Mengadakan Perjanjian Dengan Tuhanku Dan Tuhanku Menjadi Raja Atas Segala Yang Dikehendaki Hatimu Lalu Daud Membiarkan Abner Pergi Dan Menjalannya Ia Dengan Selamat Anak Buah Daud Dan Yoab Baru Saja Pulang Setelah Mengadakan Penggerebekan Dan Mereka Membawa Pulang Jarahan Yang Banyak Tetapi Abner Tidak Lagi Bersama Sama Daud Di Hebron Sebab Ia Setelah Dilepasnya Pergi Dengan Selamat Ketika Yoab Bersama Dengan Segenap Tentaranya Sudah Pulang Diberitahukan Kepada Yoab Demikian Abner Biner Telah Datang Kepada Raja Dan Ia Sudah Dibiarkannya Pergi Dengan Selamat Kemudian Pergilah Yoab Kepada Raja Katanya Apakah Yang telah Kau Perbuat Abner Telah Datang Kepadamu Mengapa Engkau Membiarkannya Begitu Saja Apakah Engkau Tidak Kenal Abner Biner Itu Ia Datang Untuk Memperdaya Engkau Dan Untuk Mengetahui Gerak Gerikmu Dan Untuk Mengetahui Segala Yang Hendak Kau Lakukan Sesudah Itu Keluarlah Yoab Meninggalkan Daud Dan Menyuruh Orang Menyusul Abner Lalu Mereka Membawanya Kembali Dari Perikisira Tanpa Diketahui Daud Ketika Abner Kembali Ke Hebron Maka Yoab Membawanya Sebentar Kesamping Di Tengah Tengah Pintu Kerbang Itu Seakan Seakan Hentuk Berbicara Dengan Dia Dengan Diam Diam Kemudian Ditim Kam Nyalah Dia Di Sana Pada Perutnya Sehingga Mati Membalas Darah Asail Adiknya Ketika Hal itu Didengar Daud Kemudian Berkatalah Iya Aku Dan Kerajaanku Tidak Bersalah Di Hadapan Tuhan Sampai Selama Lamanya Terhadap Darah Abner Biner Itu Biarlah Itu Ditanggung Oleh Yob Sendiri Dan Seluruh Kaum Keluarganya Biarlah Dalam Keturunan Yob Tidak Putus Putusnya Ada Orang Yang Mengeluarkan Lelehan Yang Sakit Kusta Yang Bertongkat Yang Tewas Oleh Pedang Atau Yang Kekurangan Makanan Demikianlah Yob Dan Abisai Adiknya Membunuh Abner Karena Ia Telah Membunuh Asail Adik Mereka Di Gebeon Dalam Pertempuran Dan Berkatalah Daud Kepada Yoab Dan Kepada Segala Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Koyaklah Pakaianmu Dan Lilitkanlah Pada Tubuhmu Kain Tabung Dan Merataplah Di Depan Mayat Abner Raja Daud Sendiri Pun Berjalan Di Belakang Usungan Mayat Ketika Orang Orang Menguburkan Abner Di Hebron Maka Menangislah Raja Dengan Suara Nyaring Pada Kubur Abner Dan Seluruh Rakyat Pun Menangis Karena Abner Raja Mengucapkan Nyanyian Ratapan Ini Apakah Abner Harus Mati Seperti Orang Bebal Tangamu Tidak Terikat Dan Kaki Tidak Dirantai Engkau Gugur Seperti Orang Gugur Oleh Orang Orang Durjene Dan Seluruh Rakyat Itu Makin Menangis Karena Dia Seluruh Rakyat Datang Menawarkan Pada Daud Untuk Makan Roti Selagi Hari Siang Tetapi Daud Bersumpah Katanya Kiranya Allah Menghukum Aku Bahkan Lebih Lagi Daripada Itu Jika Sebelum Matahari Terbenam Aku Mengacap Roti Atau Apapun Ketika Ketika Seluruh Rakyat Melihat Hal Itu Mereka Menganggap Hal Itu Baik Seperti Segala Sesuatu Yang Dilakukan Raja Dianggap Baik Oleh Seluruh Rakyat Maka Tahulah Seluruh Rakyat Dan Seluruh Israel Pada Hari Itu Bahwa Pembunuhan Abner Biner Bukanlah Rancangan Raja Kemudian Berkatalah Raja Kepada Para Pegawainya Tidak Tahukah Kamu Bahwa Pada Hari Ini Kugur Seorang Pemimpin Seorang Besar Di Israel Tetapi Aku Ini Sekarang Masih Lemah Sekalipun Sudah Diurapi Menjadi Raja Sedang Orang Orang Itu Yakni Anak Seruya Melebih Aku Dalam Kekerasan Kiranya Tuhan Membalas Kepada Orang Orang Yang Berbuat Jahat Setimpal Dengan Kejahatannya Anak Saul Bahwa Abner Sudah Mati Di Hebron Maka Hilanglah Keberaniannya Dan Terkejutlah Seluruh Orang Israel Anak Saul Mempunyai Dua Orang Sebagai Kepala Gerombolan Yang Satu Bernama Banna Yang Kedua Bernama Rekab Keduanya Anak Rimmon Orang Benyamin Dari Berot Sebab Berot Terhitung Daerah Benyamin Orang Berot Sudah Melahirkan Diri Kekitaim Dan Menjadi Pendatang Disana Sampai Sekarang Yonatan Anak Saul Mempunyai Seorang Anak Lagi-lagi Yang Cacat Kakinya Ia Berumur Lima Tahun Ketika Datang Kabar Tentang Saul Dan Yonatan Dari Israel Inang Pengasuhannya Mengangkat Dia Waktu itu Lalu Lari Tetapi Karena Terburu-buru Larinya Anak Itu Jatuh Dan Menjadi Timpang Ia Bernama Mevi Boset Anak-anak Rimond Orang Berot Itu Yakni Rekab Dan Bana Pergi Lalu Sampai Pada Waktu Hari Panas Terik Ke rumah Isi Boset Ketika Ketika Ia Sedang Berbaring Siang Hari Kebetulan Menjaga Pintu Rumah Itu Mengantuk Dan Tidur Ketika Sedang Membersihkan Gandum Demikianlah Rekab Dan Bana Menyusup Kedalam Mereka Masuk Kedalam Rumah Itu Ketika Isi Boset Sedang Berbaring Di Atas Tempat Tidurnya Di Dalam Kamar Tidurnya Membunuh Dia Lalu Memenggal Kepalanya Mereka Membawa Kepalanya Itu Lalu Berjalan Semalam Malaman Melalui Jalan Dari Araba Yordan Kepala Isi Boset Itu Dibawa Mereka Kepada Daud Di Hebron Dan Mereka Berkata Kepada Raja Inilah Kepala Isi Boset Anak Saul Musung Itu Yang Ingini Mencabutnya Wamu Tuhan Pada hari Ini Telah Membiarkan Tuhan Kuraja Mengadakan Pembalasan Atas Saul Dan Menjawab Rekal Dan Bane Saudaranya Anak Anak Rimon Orang Berot Itu Katanya Kepada Mereka Demi Tuhan Yang Hidup Yang Telah Membaskan Nyawaku Dari Segala Kesesakan Ketika Ada Orang Yang Membawa Kabar Kepadaku Demikian Saul Sudah Mati Dan Memandang Dirinya Sebagai Orang Yang Menyampaikan Kabar Baik Maka Aku Menangkap Membunuh Di Siklak Dan Dengan Demikian Aku Memberikan Kepadanya Upah Kabarnya Terlebih Lagi Sekarang Setelah Orang-orang Fasik Membunuh Seseorang Yang Benar Di Rumahnya Di Atas Tempat Tidurnya Tidakkah Aku Menuntut Darahnya Daripada Kamu Dan Melenyapkan Kamu Dari Muka Bumi Sesudah Itu Daud Memberi Perintah Kepada Anak-anak Buahnya Untuk Membunuh Mereka Tangan Dan Kaki Mereka Dipotong Kemudian Mayak Mereka Digantung Di Tepi Telaga Di Hebron Tetapi Kepala Isiboset Diambil Dan Dikuburkan Dalam Kubur Abner Di Hebron Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Sudah-sudah Yang Dikasih Tuhan Pernahkah Anda Menunggu Dalam Jangka Waktu Yang Lama Untuk Sesuatu Yang Anda Pikir Untuk Hubungan Romantis Mereka Yang Pertama Jika Mereka Menunggu Cukup Lama Mereka Mungkin Bertanya-tanya Tentang Daya Tarik Mereka Atau Berpikir Apa Ada Yang Salah Dengan Orang Lain Tidak Lama Kemudian Mereka Mulai Berpikir Apa Ada Yang Salah Dengan Rencana Tuhan Bagi Mereka Lalu Mereka Kehilangan Kesabaran Sesudah Itu Ketidak Sabaran Mereka Berubah Menjadi Kepertihan Kepertihan Ini Tidak Hanya Datang Dari Penantian Akan Sebuah Hubungan Hal Itu Dapat Terjadi Karena Menunggu Untuk Banyak Hal Misalnya Menunggu Untuk Mendengar Penerimaan Di Universitas Atau Apakah Anda Mendapat Pekerjaan Baru Itu Atau Apakah Anda Diterima Di Tim Olahraga Atau Tim Musik Apa Yang Sedang Anda Nantikan Saat Ini Apa Yang Membuat Anda Merasa Tidak Sabar Perhatikanlah Daud Ia Telah Menunggu Lama Sekali Untuk Menjadi Raja Israel Jangka Waktu Dari Saat Samuel Mengurapi Dia Sebagai Raja Hingga Meninggalnya Saul Adalah 20 Tahun Tuhan Akhirnya Memenuhi Janjinya Daud Tahu Waktu Tuhan Itu Sempurna Dan Tuhan Akan Menggenapi Janjinya Pada Daud Ia tahu Tuhan Benar-benar Dapat Dipercaya Belajarlah Dari Daud Tuhan Tidak Akan Mengambil Hal-hal Yang Baik Dari Hidup Anda Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Terima Kasih Di Malam Hari Ini Kami Boleh Mendengar Firman Mu Kami Boleh Membaca Apa Yang Menjadi Isi Hatimu Kami Perlu Belajar Sabar Dan Percaya Bahwa Janji-janjimu Akan Kau Genapi Waktu Kami Memang Bukan Waktu Tuhan Namun Kau Punya Waktu Yang Tepat Untuk Kami Semua Berkati Kami Di Malam Hari Ini Ketika Sebentar Kami Akan Melepas Segala Keletihan Kami Sepanjang Hari Ini Kami Akan Tidur Biarlah Tuhan Yang Memberikan Kami Kenyanyakan Sehingga Kami Puli Bangun Esok Hari Dengan Kesegaran Dengan Sukacita Dan Dengan Kasih Yang Dari Tuhan Sehingga Kami Puli Terus Melanjutkan Hidup Dan Percaya Bahwa Tuhan Punya Rancangan Sempurna Bagi Kami Semua Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Sudara Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai